Halo guys, balik lagi di Tmule Channel bersama saya Hari. Nah, kali ini saya mau kenalin produk baru dari Metron, yaitu Metron Functional Power Rack tipe GF. Nah, kalian harus tonton sampai habis ya. Oke guys, nah tadi saya bilang hari ini saya mau kenalin nih produk terbaru dari Metron, yaitu Metron Functional Power Rack tipe GF. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah pernah dengar tentang Metron Functional Power Rack yang tipe MTF atau tipe MT1. Oke, nah kedua produk Power Rack itu udah sangat-sangat banyak ya terjual di pasaran dan banyak yang sudah happy banget sama produk tersebut. Nah, customer kita, tapi banyak yang request nih ke kita. Bisa nggak sih? Ada nggak sih produk yang kualitasnya masih sama, bagus, tapi harganya lebih terjangkau. Nah, karena itu kita keluarin deh nih tipe yang Metron yang namanya tipe GF. Nah, secara kualitas dibandingkan Metron ini nggak kalah. Nah, ini nggak kalah sama-sama nggak kalah, bagus juga. Tapi harganya jauh lebih terjangkau. Oke, nah sekarang kita bahas fitur-fiturnya nih ya. Sebenarnya kalau kita ngomong fiturnya GF dan Metron MTF dan MT1, itu bisa dibilang sebenarnya sih mirip banget. Nggak ada fitur atau kegunaan yang berbeda. Jadi dua-duanya benar-benar sama aja. Oke, cuman bedanya di ukuran. Kalau yang GF ini sedikit lebih kecil. Jadi harganya lebih turun sedikit. Oke, ya sekarang kita ngomongin fiturnya ya. Nah, pertama. Di sini ada J-hook. Ada J-hook nih. Jadi kita bisa taruh barbel. Ya kan? Terus kita bisa latihan squat. Bisa latihan bench press. Ya kan? Bisa latihan shoulder press. Apapun itu. Kita bisa taruh barbel di atas J-hook ini. Dan di bawah ini juga ada safety bar-nya. Jadi kalau kalian nggak kuat selesaikan satu repetisi. Kalian bisa taruh barbelnya di safety bar ini. Oke? Nah, ini J-hook-nya juga bisa kita atur ya. Ketinggiannya mau seberapa tinggi tergantung dari tinggi kalian. Kalau sukanya atau tingginya di berapa. Mau turun atau naik, terserah. Di sini juga ada nomornya. Ada nomor. Di sini, ini engraving ya nomornya. Jadi, biar nggak lupa gitu loh. Motor J-hook-nya di mana kalian udah tau lah. Misalnya di nomor 13. Ya udah, 13. Ya udah, ke depannya 13 terus. Oke? Jadi ada bisa J-hook. Ada safety bar. Nah, kalau kalian yang belum pede atau belum kuat. Latihan dengan barbel yang free bar. Kalian bisa latihan dengan Smith machine. Nah, ini Smith machine ini kan barbelnya nempel ya. Nempel di mesin. Ini barbelnya juga udah lu berat ini. Ini lumayan juga. Sorry. Ini barbelnya juga udah lumayan berat nih. Oke? Nah, bedanya kalau pakai Smith machine. Barbelnya ini ada railing guide. Ya, ada guide-nya di sini. Jadi, gerakannya atas lurus terus. Atas, bawah, atas, bawah. Dan bedanya adalah ada safety hook. Jadi, kalau misalnya kalian gak kuat. Tinggal di hook aja. Aman deh. Ya kan? Kalau pakai Smith machine itu memang kelebihannya itu ya. Jadi, kalian aman. Kalau misalnya latihan sendiri. Atau kalian mau coba ngangkat yang benar-benar berat ya. Mau coba ngangkat yang benar-benar berat kan kadang-kadang kita gak pede ya. Jadi, kalau pakai Smith machine kan. Kalau sendiri. Oh, gak kuat, gak kuat. Tinggal dicantelin aja. Nah, selain dari safety hook. Di bawah sini juga ada safety stop. Ini ada namanya safety stop. Ini juga bisa kita atur ketinggiannya. Jadi, misalnya. Kalian lagi squat. Terus tau-tau. Benar-benar udah gak kuat nih. Eh, gak keburu. Cantelin juga di safety hook. Tenang. Ada safety stop. Oke. Nah, ini Smith machine. Nah, sekarang saya mau jelasin fitur selanjutnya. Fitur yang paling banyak orang cari-cari atau paling suka. Yaitu pulley. Nah, di sini ada dua pulley ya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalau pakai pulley ini enak banget. Kita bisa latihan segala-galanya gitu. Mau latihan push, mau latihan pull, atau mau latihan fly. Bisa juga. Jadi, bisa push, pull, fly. Nah, tipe GS ini sama seperti tipe sebelumnya. Yaitu MTS yang paling populer ya. Di belakangnya sudah ada weight stack. Di bagian belakang sini. Jadi, ada 100 kg ya weight stack-nya. Di sini ada 100 kg nih. Nah, di kanan-kiri ini ada 100 kg. Kanan-kiri 100 kg. Jadi, 100 kg, 100 kg. Berarti total 200 kg nih weight stack-nya nih. Berat banget. Oke. Nah, kita tinggal pilih nih. Mau beratnya mau berapa. Tinggal dicantulin aja pin-nya. Kalau taruh di sini 20 kg, berarti di sini juga langsung ada bebannya. Nah, ini smooth banget nih. Tarikannya enak nih kalau ini smooth. Gak seret. Gitu loh. Nah, ini kita bisa lakukan banyak sekali gerakan. Dengan pulley system ini. Banyak banget. Udah gak bisa di ngomong ya. Kita bisa latih segala-galanya. Mau dari otot dada, otot belakang, otot bahu juga bisa. Otot kaki juga bisa. Banyak banget deh kalau udah ada pulley. Nah, pulley-nya ini juga kita bisa atur. Mau di posisi atas, mau diturunin juga bisa. Atau mau di posisi paling bawah. Kalau di posisi paling bawah biasanya untuk gerakan-gerakan push ya. Kalau di posisi atas biasanya untuk gerakan-gerakan pull. Biasanya, tapi bisa juga. Kita juga bisa kan nge-push kayak gini kan juga bisa push. Push gitu ya. Bisa juga. Nah, ini kelebihannya dari pulley itu kita bisa latihan satu. Satu sisi atau bisa latihan dengan dua-duanya langsung. Misalnya kita mau latihan fly. Nah, selain dari sistem pulley ini, kalian juga akan dapatkan banyak sekali aksesoris. Aksesoris yang paling utama, yang paling saya suka itu adalah deep bar. Deep bar-nya ini nanti tinggal dipasangkan dan kita bisa latihan deep. Nah, pasangnya bisa di sini. Nah, selain itu, kalian juga dapatkan kayak gini nih. Ini untuk penahan kaki saat kita melakukan lat pull down. Ini juga enak banget, sangat berguna banget deh. Buat kalian yang belum bisa melakukan pull up, kalian bisa lakukan lat pull down dengan menggunakan alat ini. Aksesoris. Oke? Nah, selain itu, kalian juga banyak banget dapat aksesoris lain. Seperti tali. Talinya bisa kita pasang di pulley dan kita bisa latihan tricep pull. Atau kita bisa taruh di bawah dan kita bisa latihan bicep juga. Oke? Selain itu, kalian juga dapatin short bar. Bar short. Sama juga, kalian bisa lakukan latihan bicep, curl, atau bisa juga latihan tricep push down. Banyak banget deh. Selain itu, apa lagi ya? Oh, di bawah sini nih, di bagian bawah ya. Ada pengganjel kaki nih. Atau leg rest. Leg rest ini gunanya apa sih? Kalau misalnya kalian mau melakukan row, cable row. Kalian bisa lakukan cable row dengan kakinya ditaruh di sini dan tarik-tarik deh pakai pulley system. Oke? Selain itu, ada apa lagi? Oh, ada dapat juga di bagian bawah kanan sini. Ada namanya single mind. Land mind. Nah, ini juga sangat berguna banget untuk melatih shoulder. Shoulder juga, dada juga bisa. Itu lakukan gerakan-gerakan hand mind. Oke? Nah, oh iya. Di bagian atas nih, ada pull up bar. Nah, ini buat kalian mau melakukan pull up. Oke? Ini juga pull up bar-nya bisa ada beberapa variasi pegangan. Nolak pegang seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini. Semua bisa. Ini ada pegangannya beda-beda. Oke? Nah, selain itu, apa lagi ya fiturnya? Oh iya, di bagian belakang nih, ada tempat taruh barbel. Tuh. Ya, di bagian belakang ada tempat taruh barbel. Jadi, barbelnya nggak berantakan dan aman. Nggak takut jatuh. Ya, kalau taruh sembarangan, takutnya jatuh ya. Ada tempat barbel. Selain itu, di bagian belakang juga ada tempat taruh weight plate. Ya, tempat taruh plate nih. Kalian bisa taruh plat. Jadi, gym kalian rapi. Ya, gym kalian rapi, nggak berantakan. Di sini juga ada gantungan-gantungan aksesoris. Jadi, kan kalian dapat banyak nih aksesorisnya. Nah, bisa taruh nih di gantung-gantung sini. Jadi, biar nggak berantakan. Oke? Nah, sekarang kita ngomongin ukuran ya. Ukuran alat GF ini tingginya itu 220. Kesamping, 210. Ke belakang, itu 147 cm. Jadi, ukurannya beda sedikit dari dibandingkan tipe MPF. Tapi, sama aja lah. Maksudnya cuma biar lebih kecil sedikit. Oke? Nah, keperluan ukuran ruangan di rumah kalian, kalau mau punya pasang alat ini, itu kira-kira ya sekitar 3x3 meter lah ya. Biar lebih aman. Dan tingginya, tinggi plafon, itu kalau bisa 2,5 meter. Jadi, biar lebih aman dan kalian bisa langsung pull up. Jadi, aman. Palahnya nggak kejedut gitu ya. Sama plafon. Oke? Kira-kira itu review singkat dari Metron Functional Power Rack tipe GF. Kalau ada pertanyaan, langsung hubungi CS aja atau check out website kami. Oke? Sampai ketemu di review produk selanjutnya. Selamat menikmati.